Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawlau ala kuwata illa billahi al-aliyul-azim As-salatu salamu ala rasulina al-kareem Sayyidina wa maulala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajumain amabat yang saya hormati saya beliakan sohidibun baik para hadirin jamaat azia dan teristimewa kepada beliau Pak Ustaz Pak Aksan kemudian saudara saya Pak Arman Jaya tadi pas selesai-secerama di Tarailu saya langsung telepon beliau Tentu kita selalu bersyukur memuji kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun kita bersyukur bukan karena kepergian al-marhum tetapi kita bersyukur karena Allah masih memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita semua dan tentu dibalik rasa syukur itu teririm doa khususnya kepada al-marhum kemudahan kehadiran kita disini membawa berkah kebaikan khususnya bagi al-marhum karena ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa sesungguhnya amal perbuatan orang-orang yang masih hidup itu diperlihatkan dilampakkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia wa inkana khairan ketika orang-orang yang ditinggalkan yang mereka lakukan adalah kebaikan istabshiru maka orang yang sudah meninggal itu akan merasa senang akan merasa gembira wa inkana lairah zalik akan tetapi ketika yang dilakukan adalah keluarga yang ditinggalkan adalah kebalikannya artinya yang dilakukan adalah keburukan istahzanu maka orang yang telah meninggal itu akan merasa sangat sedih akan meratapi apa yang dilakukan oleh karib kerabat yang ditinggalkan karena itu insyaallah mudah-mudahan dengan kehadiran kita disini satu kalimat yang mengandung doa akan sangat besar manfaatnya akan sangat bermakna bagi al-marhum dan tentu kita sudah sering dengar sudah populer ada hadis yang mengatakan bahwa 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 ketika anak cucu Adam telah meninggal dunia maka terputuslah amalnya amalnya disini bukan pahalanya tetapi yang terputus adalah perbuatannya yang sering diartikan orang aman dalam arti bahasa Indonesia sehingga diartikan bahwa amalnya yang terputus yang terputus adalah amal yang terputus adalah perbuatannya karena yang terputus adalah perbuatannya maka masih ada tiga sumber pahalanya salah satunya adalah waradu salih ya da'ulahu ketika dia meninggalkan anak keturunannya salih yang mendu'a demikian kalau kalau posisi kita hari ini itu tak ubahnya itu tak ubahnya seperti posisi seorang bayi yang masih dalam kandungan bagaimana bayi yang masih dalam kandungan ketika Allah menciptakan mata memberi kepadanya mata sekiranya bayi itu bisa bicara dan bertanya kepada Allah maka mungkin bayi itu maka mungkin bayi itu akan bertanya ya Allah untuk apa engkau memberi saya mata bukankah saat ini saya berada di tempat yang gerak gelitan karena saja bayi itu bisa bicara ketika Allah menciptakan tangan dan kaki dengan anggota tubuh yang lain mungkin bayi itu akan bertanya ya Allah untuk apa engkau memberikan saya tangan dan kaki bukankah saya berada di tempat yang sempit tetapi sampai ketika lahir ke dunia barulah dia menyadari betapa pentinya mata betapa pentinya tangan betapa pentinya kaki yang diciptakan diberikan oleh Allah ketika masih berada dalam rahim ibunya maka seperti itulah sesungguhnya kita hari ini mungkin hari ini masih ada diantara kita bertanya kenapa kita harus sholat kenapa kita harus puasa kenapa kita dilarang melakukan perbuatan dosa maka jawaban dari pertanyaan itu sesungguhnya nanti kita peroleh jawabannya justru ketika kita telah melewati pintu kematian karena disitulah hakikat dari kehidupannya sesungguhnya maka ada ketika ada seorang sahabat yang tanya rasulullah berilah saya nasihat yang singkat tetapi bisa memberi pelajaran berharga bagi saya maka rasulullah memberikan nasihat tidak terlalu panjang nasihat rasulullah tetapi sesungguhnya memiliki makna yang sangat luas kalau dalam bahasa agama kita perkataan nabi disitulahkan dan jawami ul karim walaupun singkat tetapi memiliki makna yang luas apa saat nasihat rasulullah kepada sahabat yang datang minta nasihat izakum tafi salatika wasalli salatam waddi ketika engkau berdiri dalam salatmu maka salatlah engkau seolah-olah itulah salatmu yang terakhir dan memang itu yang terjadi dalam hidup kita kita tidak bisa memprediksi kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita satu tahun satu jam ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita esok hari karena itu rasulullah mengatakan kepada kita seolah-olah rasulullah ingin mengatakan ketika engkau mendapatkan kesempatan berbuat baik maka maksimalkan kesempatan itu karena bisa jadi itulah kesempatan kami yang terakhir untuk berbuat baik izakum tafi salatika wasalli salatam waddi ketika engkau berdiri melaksanakan salat maka salatlah seolah-olah itulah salat yang terakhir maka pasti akan muncul rasa kehusuan yang luar biasa dalam diri kita ketika kita berfikir bahwa bisa jadi inilah kesempatan kita yang terakhir hanya saja memang kita ini harus jujur mengakui bahwa kita ini manusia terkadang terlena oleh usia kita yang masih muda terima kasih makasih makasih terima kasih Baik kita lanjut Kata Rasulullah Ketika engkau syarat Maka syaratlah seorang-orang Itulah syaratnya yang terakhir Hanya saja memang Kita ini manusia terkadang Terlena oleh Usia kita yang masih muda Kita terlena oleh kondisi kita Merasa Tubuh kita masih sehat Padahal kita tidak tahu Apa yang akan terjadi Satu jam ke depan Tidak ada yang bisa menjamin Bahwa besok kita masih sehat Mungkin malam ini kita datang Bersakziah Tidak mustahil Tidak menutup kemungkinan Besok hari mungkin orang lain yang datang Bersakziah di tempat kita Apalagi kalau kita bicara Tentang umur Kalau kita ambil perbandingan Dengan umat-umat terdabur Maka sesungguhnya Kitalah ini umatnya Rasulullah Yang paling singkat umur Yang diberikan oleh Allah Kalau kita bandingkan dengan Usianya umatnya Nabi Nun Nabi Nun itu berdakwah Menurut versi salah satu Versi diwayat Beliau itu berdakwah 900 tahun Makanya Disebut oleh malaikat Kalau berdata dalam manusia yang paling panjang umurnya Umatnya Nabi Musa Ada diwayat menyebutkan Ada seorang ibu menangis Di atas sebuah kuburan yang masih baru Lalu Nabi Musa bersama sahabatnya Lewat berlalui kuburan itu Karena Nabi Musa perasaan melihat Ada seorang ibu menangis Di atas kuburan itu Maka Nabi Musa singkat Dan bertanya Ibu Kenapa menangis Dia bilang Sakit sekali hati ibu Kenapa memang Sakit sekali hati Dia bilang Ini anak kutusnya Masih anak-anak sekali meninggal Jadi bertanya Nabi Musa Berapa tahun umurnya Dia bilang Baru kasian 300 tahun Masih anak-anak sekali Baru 300 tahun Tidak ada umatnya Rasulullah Yang sampai ke sana Bahkan korong Ada versi juga sejarah mengatakan Bahwa Nabi Muhammad Muhammad itu disunat Pada usia 70 tahun Tapi jangan kita bayangkan 70 tahun seperti umatnya Nabi Muhammad hari ini Kalau 70 tahun umatnya Nabi Muhammad Baru disunat Bukan lagi sunat namanya itu Sudah mutilasi namanya Tetapi kita umatnya Rasulullah Ada batasan yang diberikan oleh Nabi Segala sesuatu kata Rasulullah itu ada masa paninnya Jadi jagung ada masa paninnya Padi ada masa paninnya Pisang semua ada masa paninnya Masa paninnya umatku Masa paninnya umatku Jadi 60 tahun Kalau kita ambil standar usianya Nabi 63 tahun Jadi kalau malam ini ada diantara kita Usianya sudah mendekat 63 tahun Kalau kita mengambil standar usianya Nabi Ya berarti sudah dekat-dekat Masa paninnya umatku Masa paninnya umatku itu Antara 60 sampai 70 tahun Untuk luangkan hidungnya tak jauh Sekarang ada yang pelewati Itu sangat sedikit Umat Nabi Muhammad itu sangat langka Ketika ada burusnya selama 100 tahun Artinya apa? Nasihat Rasulullah tarik kepada sahabat Kalau engkau mendapatkan kesempatan Untuk saat dapat kesempatan berbuat baik Maksimalkan kesempatan itu Karena bisa jadi itulah kesempatan kita Makanya dalam surah khasas Sita Allah mengatakan begini Ternyata yang pertama Yang pertama diingatkan oleh Allah dalam ayat ini Manfaatkan segala potensi Kesehatan, jawatan, harta, dan sebagainya Dalam rangka untuk membangun kehidupan akhirat kita Ayat ini berisi dua perintah Perintah yang pertama Bagaimana kita memanfaatkan segala potensi Yang kita miliki hari ini Dalam rangka untuk membangun akhirat kita Nanti di kalimat berikutnya baru Ketika bicara akhirat Dalam bentuk perintah Tapi ketika bicara dunia Hanya sekedar larangan Tapi jangan karena ala asam akhirat kau lupakan kehidupan dunia Wa ahsin kama asamallahu ilaih berbuat baiklah kalian Sebagaimana Allah telah banyak berbuat baik kepada kalian Dan janganlah engkau melakukan kerusakan di muka bunyi ini Karena sesungguhnya Allah sangat tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan Jadi ini yang pertama pesan Rasulullah kepada sahabat yang datang minta dinasehati Yang kedua Apalagi pesan Rasulullah kepada sahabat yang datang minta nasihat Jangan sampai engkau berbicara Dimana di kemudian hari engkau akan minta maaf atau engkau akan menyesal Poinnya berhati-hatilah engkau dalam berbicara Karena jangan sampai justru dari ucapan ini menimbulkan masalah di kemudian hari Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan kepada kita Cukuplah seseorang itu bisa dikatakan sebagai pembohong Ketika mereka membicarakan semua apa yang ia dengar Artinya kita berhati-hati karena tidak semua yang masuk di telinga kita Layak untuk kita sampaikan kembali keluar ke orang lain Ini kalau kita mau perluas maknanya ini Termasuk di dalamnya dalam bermedia sosial Karena salah satu penyakit kita hari ini Seolah-olah media sosial itu tidak ada pertanggungan Pertanggung jawaban di akhirat kelak Sehingga dengan mudahnya kita begitu menerima informasi langsung kita share Kita kirim di Facebook kita kita kirim di grup kita Seolah-olah tidak ada pertanggung jawaban di akhirat kelak Padahal jangankan HP kita sendal jepit pun akan ingin pertanggung jawaban di akhirat kelak Karena itu jangan terlalu mudah kita menerima informasi langsung kita bagikan Makanya kemarin waktu musim hangat-hangatnya Corona itu Tiba-tiba tengah malam banyak orang bangun tengah malam masak telur Dan saya yakin dapatnya tidak ada disini Kalau di sana atau di lingkungan saya Tiba-tiba tengah malam jam 2000 Orang sebilang banjir berangkali di luar ini Saya paham kenapa sih orang sibuk cari telur Yang untuk penyuktur dijual 5000 Habis malam itu juga Kenapa? Karena itu tadi Media sosial yang terlalu kita gampangkan Padahal salah satu bentuk kesempurnaan Islam Sebelum ada media sosial ini Allah sudah memberikan rambu-rambunya kepada kita Ketika kita dapat informasi Fata bayi Cari informasi pembanding Jangan begitu mudahnya kita mempercayai Apalagi langsung kita bagikan juga Kan ini kemarin kan Hoax ini berita kebohongan yang dibagikan Berat secara berantai Dari grup ke grup Dari pesku ke pesku Dari aku yang adanya Ambil berantai seluruh Sulawesi Karena saya telepon keluar dari sana juga Ternyata begitu juga di Makassar Saya ketarai itu hari besoknya Ternyata di sana heboh juga orang Seolah-olah media sosial ini tidak ada pertanggung jawabannya Rasulullah mengatakan Jangan sampai kita mencapai kalimat Yang di kemudian hari Akan menimbulkan penyesalan Artinya termasuk bermedia sosial Hari ini banyak orang Tersandung hukum Gara-gara tidak bijak dalam bermedia sosial Itu kasus itu, itu hukum dunia Mungkin kita bisa lolos hukum dunia Tetapi jahat-jahat Pasti semua akan kita pertanggung jawabkan Maka prinsip dalam bermedia sosial dalam Islam Pertama dalam Prinsip tabayun Yang kedua Yakin dan percaya Bahwa semua yang kita Terima melalui media sosial yang kita punya Semua yang kita kirim di media sosial yang kita punya Yakin dan percaya akan ada pertanggung jawabannya di akhir-akhir Maka Makanya hati-hati Tapi saya yakin dan percaya bukan ibu-ibu disini lagi Ibu-ibu yang disana Kalau disini ibu-ibu insya Allah tidak Tidak beda sama yang disana tadi Banyak orang dengan mudahnya dia kumbar fotonya di media sosial Tanpa menutup aura Kita tidak bisa bayangkan bagaimana ketika kita meninggal Lalu tidak ada orang yang tahu passwordnya kita punya akun Kita sudah meninggal orang masih bisa menonton melihat aura kita Dan ini sangat berbahaya Karena pasti akan ada pertanggung jawaban di akhir-akhir Makanya Nabi mengingatkan Jangan sampai yang kita ucapkan Termasuk yang kita kirim di media sosial Kita anggap bahwa tidak ada pertanggung jawaban di akhir-akhir Dan ini salah satu tantangan kita hari ini Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita Jangan sampai kita ucapkan sebuah kalimat Termasuk ketika kita bermedia sosial Justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari Kemudian yang ketiga Ketika ada sahabat yang datang minta nasihat Rasulullah mengatakan Berputus asa lah engkau Bimaya daimnas apa yang ada di tangan manusia Artinya Jangan sampai kita ada rasa iri Karena apa yang ada di tangan orang lain Terima kasih